Intro Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. & Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait fenomena superman yang akan muncul pada tanggal 14 Juli 2022. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Bulan Purnama Rusa atau dinamakan dengan Full Buckmon merupakan purnama yang terjadi pada bulan juri. Karena Purnama Rusa kali ini bertempatan dengan bulan Purnama Super atau Full Supermon, ia disebut Full Buck Supermon atau Purnama Rusa Super. Meskipun dinamakan Purnama Rusa, bukan berarti di permukaan bulan akan muncul tanduk rusa. Purnama Purnama Rusa berasal dari The Farmer Alamanak atau Alamanak Petani Amerika Serikat. Nama Full Buck disematkan karena pada bulan Juli, tanduk rusa jantan muda akan mulai tumbuh. Purnama ini semata-mata digunakan untuk penduduk asli Amerika Serikat untuk menandai musim dan perilaku hewan yang terlihat pada periode tertentu. Full Buck Supermon atau Purnama Rusa Super diprediksi terjadi pada 14 Juli 2022. Di Indonesia, Full Buck Supermon bisa diamati pada Kamis Dinihari 14 Juli 2022 mulai pukul 01.157 waktu Indonesia Barat atau 02.57 waktu Indonesia Tengah atau 03.57 waktu Indonesia Timur. Fenomena ini dapat disaksikan secara langsung tanpa bantuan alat optik apapun. Jadi, asal cuaca sedang cerah, tidak mendung, Full Buck Supermon bisa diamati dengan mata telanjang. Mengutip informasi di laman edukasi sains antariksa milik BRIN, keberadaan konfigurasi matahari bumi bulan ataupun matahari bulan bumi yang segaris ketika fenomena Purnama Rusa Super ini terjadi dapat berdampak pada timbulnya pasang air laut yang lebih tinggi dari hari-hari biasanya. Di prediksi, untuk pasang laut tertinggi bulan ini akan terjadi pada 14 Juli. Karena itu, para nelayan diminta untuk sementara tidak melaut pada tanggal 12 hingga 16 Juli 2022. Nah, begitulah penjelasan sikap terkait fenomena astronomi Full Buck Supermon yang akan terjadi pada 14 Juli mendatang. Selanjutnya, jangan lupa untuk men-subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.